Mempelajari ilmu agama hukumnya wajib Qolabul ilm, kata Nabi SAW Qaridatun ala kulli muslim Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW Caranya dengan mencintai ilmu Mencari ilmu yang bermanfaat Yang Nabi minta apa? Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah Ilmu yang bermanfaat Bukan sekedar ilmu yang banyak, semata Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu Ala rasulih al-mustafa Wa'ala alihi wa sahbihi Wa man iktafa amma ba'ad Jamaah Salat Zuhur masjid manarul ilmi Rahimani wa rahimakumullah Kembali kita membaca Kitab al-adab al-mufrat Kali imam al-bukhari Rahimahullah Masih di bab nomor 160 Yaitu Mengunjungi Rumah seseorang Dan makan di situ Kali ini kita akan membaca Hadis nomor 348 Dari seorang Dari seorang perawi hadith yang bernama Abu Khaldah Beliau berkata Jaya Abdul Karim Abu Umayyah Ila Abi Al-Aliyah Pada suatu hari Ada seorang ulama Yang bernama Abdul Karim Mengunjungi Ulama yang lain Yang bernama Abu Al-Aliyah Abdul Karim Berkunjung ke Abu Al-Aliyah Wa'alayhi Thiyabu Sufin Dan saat berkunjung itu Abdul Karim Pakai baju yang sangat Sederhana Bahkan baju itu Tercenderung Lusuh Yang biasa Disebut bahannya Saat itu dengan bahan Wall Bahan apa? Wall Yaitu Kain yang Sangat sederhana Sekali Bahkan cenderung Lusuh Fakala Abu Al-Aliyah Maka saat itu Abu Al-Aliyah Yang sedang Dikunjungi rumahnya Berkata Innamahadihi Thiyaburruhban Saudaraku Baju yang kamu pakai ini Adalah bajunya Para rahib Rahib itu siapa Rahib itu adalah Para ahli ibadah Dari kalangan Orang-orang Nasrani Yang biasa Berpenampilan Lusuh Untuk menunjukkan Bahwa mereka itu Adalah ahli Ibadah Jadi mereka Sengaja Berpenampilan Lusuh Untuk Mengesankan Kepada orang Banyak Bahwa dia adalah Orang yang ahli Ibadah Jauh dari Urusan Dunia Maka begitu Abu Al-Aliyah Melihat Yang datang Kepada beliau Yaitu Abdul Karim Itu pakai Baju yang Lusuh Maka Abu Al-Aliyah Pun menegur Baju yang kamu pakai Ini bukan Bajunya Orang-orang Islam Ini adalah Bajunya Orang-orang Rahib Yang biasa Berpenampilan Apa tadi Lusuh Orang-orang Islam itu Nah sekarang lagi Ngomongin orang Islam Kalau tadi Ngomongin orang Nasrin Orang Islam itu Kalau mereka Sedang berkunjung Maka mereka Akan menggunakan Pakaian yang Terbaik Yang mereka miliki Orang Islam itu Kalau sedang berkunjung Kalau sedang Bersilaturahim Maka mereka Akan menggunakan Baju terbaik Yang mereka miliki Mereka akan Berdandan Menggunakan Baju yang indah Artinya apa Artinya Abdul Karim Ini lagi dikritik Sama siapa Sama Abu Al-Aliyah Yang kamu praktekkan Hari ini Itu gak sesuai Dengan kebiasaan Umat Islam Umat Islam itu Kalau mereka Bertamu Atau Menemui Tamu Maka mereka Akan berusaha Untuk memakai Baju yang terbaik Berpenampilan Yang menarik Gak seperti Yang kamu lakukan Hari ini Pertanyaannya Kenapa umat Islam Kalau lagi berkunjung Bertamu Menemui tamu Mereka pakai Baju yang terbaik Kenapa Satu Meneladani Rasulullah Apa Meneladani Rasulullah Nanti kita akan Baca insyaAllah Ada hadis khusus Tentang itu Rasulullah Itu Kalau lagi Nerima tamu Beliau punya Baju khusus Untuk Menemui tamu Jadi Nabi itu punya Baju Khusus Beliau Pakainya Kapan Kalau Menemui tamu Utusan-utusan Dari negara-negara Lain Delegasi Dari negara lain Nabi Suhasan Pakai baju Yang terbaik Yang beliau miliki Jadi Kau muslimin Kenapa mereka Memakai baju Yang terbaik Berdandan Bersolek Ketika Mereka berkunjung Atau ketika Mereka menemui tamu Karena apa Satu Meneladani Rasul Yang kedua Itu adalah Ungkapan Penghargaan Itu adalah Ungkapan Penghormatan Jadi Kita itu Kalau sedang Berkunjung Kita kan Menghormati Orang yang Kita kunjung Kalau kita Menerima tamu Kita kan Menghormati Siapa Tamu yang datang Kepada kita Maka bukan Merupakan Etika yang Baik Kedatangan tamu Ditemui Dengan Kaos Kaos Oblong Bahkan Kadang-kadang Ada orang Menemui tamu Tidak pakai Kaos Pernah saya Pertamu Ditemui dengan Pakai Selana pendek Ditemui dengan Selana pendek Mana etikanya Adabnya Man Ya Seakan-akan Kayak Tidak ada Penghargaan Dan penghormat Apa alasannya Satu Untuk Meneladani Rasulullah Yang kedua Untuk Menghormati Ya Tapi Ada tapinya Tidak boleh Berlebihan Tidak boleh Berlebihan Maksudnya Berlebihan apa Kalau Mau syaraturahim Pokoknya Tidak mau syaraturahim Kalau Tidak pakai Baju yang Baru Lebaran Tidak mau berkunjung Karena belum dibeliin Baju Baru Itu namanya Berlebihan Nabi kan tidak mengatakan Baju baru Tapi baju Yang bagus Bagus kan tidak mesti Baru Satu Tidak boleh berlebihan Yang kedua Niatnya tidak boleh Untuk sombong Dan pamer Ya Jadi niatnya tadi adalah Menghargai Bukan untuk pamer Nilo Saya bajunya Paling keren Paling Bermerok Paling Branded Bukan Ya Jadi Harus juga Diperhatikan Itu Tai Mau pertanyaan Mau Ngomong lagi sedikit ya Pertanyaan pertama Kenapa Kenapa Kita Kalau Berkunjung Pakai Baju yang bagus Siapa yang belum pernah Kakaknya Faris apa Alhamdul Rahman Kenapa Satu Kenapa Meneladani Rasulullah S.A.W Bagus Yang kedua Kenapa Kita pakai baju yang bagus Kalau berkunjung atau menemuh hitam Alasan kedua Yang belum pernah lagi Siapa Siapa Faris Faris Kenapa Faris Meng Meng Menghormati Bagus Pertanyaan ketiga Apa yang harus diperhatikan Kalau kita Pengen pakai Baju yang bagus Siapa lagi Yang belum pernah ya Yang depan ini Udah semua nih Yang belum pernah Siapa Yazid Yazid udah Udah pernah Alhamdulillah Nail udah pernah ya Udah Oke Bisa beneran Hah Ngacung bisa Mas Umar Apa Mas Umar Apa yang harus diperhatikan Kalau kita pengen Baju bagus Ketika menemui tamu Jangan Jangan apa Apa Mas Jangan berlebihan Bagus Yang kedua Jangan Niatnya Sombong Barakalofiq Berarti hari ini Yang dapat hadiah Abdur Rahman ya Namanya Abdur Rahman kan ya Oman apa Abdur Rahman Ha Namanya siapa Abdur Rahman kan Abdur Rahman Abdur Rahman Faris Faris Mas Dandi Sama Mas Umain Barakalofiq Kita lanjutkan insyaAllah Pada pertemuan berikutnya Kita akhir dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh